Pintu Jaya Negara Menurut Pintu saat itu sekitar tanggal 8 Mei Staffnya yang bernama Siva datang ke rumahnya Dimana saat itu sekuan DPRD Provinsi Jambi menyebut Siva datang untuk bertemu dan pamit Namun saat bertemu Siva justru meminta Pintu untuk mengganti uangnya menurutnya Digunakan Pintu dengan bermodalkan secari kertas berisikan catatan Namun saat itu diminta untuk menunjukkan bukti rincian Siva justru tidak dapat menunjukkan Kenapa? Karena ini ya Pak cuman ngomongin terpamit sama ada yang mau diri Ngomongin mengenai uangnya terpakai Tapi begitu yang soal secari kertas itu saya baru tahu itu hari itu Jadi di niat dia datang mau pamit sama mau ngajukan secari kertas tadi itu? Dia mau pamit bilang ada perusahaan Oh gitu Dan ada uangnya terpakai Itu saja Jadi waktu dia keluarkan bon Spadu Oh ini masuk Ini tidak dibayar aja Tapi adalah yang keluar lagi dari tas dia Yang saya tuh Angka-angka Persoalan ini pun terus berlanjut Bahkan pihak Siva telah membawa kasus ini ke pendegak hukum Komnas Perlindungan Perempuan Dan terbaru ke LPSK Meski begitu Pintu tetap menunggu ikhtikat baik dari Siva Untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik Pintu mengaku masih terbuka Bahkan jika Siva bisa menunjukkan rincian penggunaan uang Pihaknya akan melakukan penggantian Sementara terkait SPPD Pintu menyebut pencairan SPPD dilakukan oleh pihak Sekuan Karena semua berdasarkan nama pengguna dan tidak bisa diwakilkan Ya itu kan semua orang yang boleh melapor kemarin ya Cuman kan orang itu kan ya jeli juga ya Kalau mediasi dari awal kita tuh Saya nih Saya udah pernah melapor dia tadi Saya tidak pernah membalas Apa ya Dibaik itu di medsos dia Ataupun datangin ke rumah dia Ataupun apa ya Maka di medsos saya pun terbuka Di Instagram saya pun terbuka Saya kunci gitu Jadi Malah Kita tuh menunggu Dia tuh datang Mungkin kalau kita ketemu Itu kekeluargaan Tanpa biar dibosok-bosok Pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi Saya yakin clear gitu Tapi ini kan Ya Nampaknya ya Mupanya ya Orang-orang yang muka-muka baru Yang Nggak ada sama dia Soalnya Dia kemana-mana gitu Agustri Jambi TV